Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Pada video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa koleksi tanaman saya Yang saya peroleh dari sekitar sungai Jiapus Bogor Jadi pada saat saya berburu serangga di sekitar sungai Jiapus Bogor Saya pun melihat beberapa tanaman unik Yaitu tanaman baku-bakuan Saya mengambil beberapa jenis tanaman baku-bakuan yang menarik Kemudian saya rawat Bagaimana saya bisa merawat tanaman baku-bakuan ini Sehingga cepat penyesuaiannya di dalam pot dan terlihat subur Rahasiannya akan saya perlihatkan di akhir video Berikut adalah beberapa jenis tanaman baku-bakuan yang saya rawat Sebagai rumah serangga di dalam kamar saya Yang pertama yaitu tanaman baku suplir atau adiantum SP Tanaman jenis ini sering menempel di pebatuan Nah ini kemudian saya ambil Saya cabut plus akarnya Saya pindahkan ke dalam pot Nah ini saya potong beberapa daunnya Agar terlihat lebih cantik Kemudian tanaman baku kedua Koleksi saya yaitu tanaman pakis gajah Atau beberapa pedagang menyebutnya baku badak Dengan nama latin angiopteris effecta Karakter daunnya seperti ini Yang ciri khasnya adalah ini seperti sawit Ponggolnya itu Kemudian tanaman baku yang ketiga yaitu Baku cakar ayam Atau selagi nela SP Tanaman baku ini memiliki karakter daun seperti ini Seperti cakar ayam Ya mungkin karena itu ya disebut Baku cakar ayam Ini saya lap potnya Agar terlihat lebih bersih dan indah Karena nantinya akan menjadi rumah serangga Oke selanjutnya Yang keempat yaitu tanaman baku mirip pakis triopteris Nah saya sendiri tidak tahu persis nama sebenarnya apa Teman-teman bisa mengoreksi saya di kolom komentar Tanaman ini beberapa kali menjadi tempat bertelur bagi mantis saya Ini adalah telur dari Hirodula venosa Dan ada lagi Keduanya ini sudah menetas ya Teman-teman bisa melihat di video lama saya Jadi tanaman ini menjadi rumah bagi mantis Hirodula venosa Oke saya potong beberapa daun tuanya Agar nampak lebih rapi Sudah rapi Oke saya buang daun yang sudah saya potong Oke selanjutnya Tanaman baku koleksi saya Yang kelima Yang kelima Tanaman mirip pakis tektaria Saya pun belum tahu persis nama tanaman baku ini apa Yang jelas ini merupakan bagian dari tanaman baku-bakuan Oke saya bersihkan daun tuanya Agar nampak rapi Ini indah Saya juga mengelap potnya agar lebih bersih Ini tanaman bakunya terlihat lebih cantik kan setelah dirapikan Oke tanaman baku yang ke enam Yang saya koleksi yaitu tanaman mirip pakis Neprolepis Ya saya kurang tahu persis nama ilmiahnya apa Kalau dari karakter daunnya mirip pakis Boston Teman-teman bisa mengoreksi saya Yang terakhir yang ke tujuh Yaitu tanaman pakis mirip Atirium Karakter daunnya seperti ini Sangat cantik Ini saya potong daun tuanya Agar terlihat lebih rapi Semoga serangga saya bisa betah ya di tanaman bakis ini Saya perlihatkan lebih dekat karakter daunnya seperti ini Dan di akhir video saya menunjukkan rahasia Kenapa tanaman bakis saya bisa subur Dan inilah rahasianya Saya menggunakan media tanam yang saya beli dari Botanimat IPP Bogor Dan inilah hasilnya Tanaman bakis ini berumur lebih dari 4 bulan ya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Terima kasih telah menonton!